Hari ini sangat istimewa karena Anton dan Jenny akan mengikrarkan janji perkahwinan mereka. Bukan hanya di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan kita sekalian, kerabat saudara dan hadir tolak. Anton dan Jenny, sukukah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas Anda meresmikan perkahwinan ini? Ya, saya sukukah. Semoga Anton dan Jenny pun membangun keluarga ini di atas kasih, di atas kesetiaan. Dan tentu saja sumber kasih itu adalah Yesus sendiri. Amin. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Tak terceraikan artinya bahwa perkahwinan ini tidak bersifat kontrak, Tetapi sampai Allah menceraikan. Satu-satunya cara Allah menceraikan hanya melalui maut dan kematian. Saya, Antonius Sandi Sulaiman, memilih engkau, Anastya Sojeni, menjadi istri saya. Saya berjanji. Setia mengabdikan diri saya padamu, di dalam keuntungan dan malam, waktu sehat dan sabar. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu, apa yang telah dipersatukan alam tidak boleh menceraikan oleh manusia. Ini, primalah kuncin ini sebagai lambang kita dan kesetiaanku kepadamu. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Saya memperkenalkan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah perkawinan katolik yang sah.